Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Alvaro Sian, Bab 101, Arisan. Mana Jeng? Katanya mau kenalkan anak saya sama Haikal. Saya sudah bawa anak saya lho hari ini. Kenapa Jeng nggak bawa Haikal? Ucap Buwati. Iya Jeng, Haikal baru saja pulang dari Bali. Malumlah anak saya kan direktur, jadi banyak pekerjaan Jeng. Haikalnya masih lelah, Jeng, maaf ya. Ucap Bu Fatma tidak enak hati pada temannya ini. Ini yang nyamannya Anggi. Cantik ya? Kalau Haikal bertemu kamu pasti langsung suka. Apalagi kamu berpendidikan, sudah pasti banyak lelaki yang menyukai kamu. Puji Bu Fatma lagi. Terima kasih Tante. Jawab perempuan bernama Anggi ini, sambil tertunduk malu, setelah bertengkar dengan Pak Heru, tadi Bu Fatma memutuskan untuk pergi berkumpul dengan teman-teman sosialitanya, di salah satu kafe. Dengar-dengar Bu Fatma sama Buwati mau besananya. Wah, bagus itu. Hubungan kita tambah dekat. Buwati anaknya cantik, sudah pasti banyak yang suka ya. Apalagi tamatan S2. Sayang loh, Jeng. Kalau ditolak, mantu kayak begini, mau cari di mana lagi. Ucap salah satu teman alisan mereka sambil terkekeh kecil. Iya, Jeng, harus cepat-cepat nih, Bu Fatma. Datang melamar. Anaknya Bu Fatma katanya direktur, tapi kita gak pernah lihat ya, tampan atau enggaknya. Pancing teman yang lain. Anak saya tampan, ibu-ibu, mapan lagi. Susah dapat suami kayak dia. Puji Bu Fatma. Tapi saya dengar dia duda, Bu, kenapa? Saya yang tidak suka sama mantan istrinya. Gak betah di rumah, jadi saya yang minta dicerikan saja. Jawab Bu Fatma sedikit ketus mengingat Karin. Kok bisa suami kaya, tampan, mapan, istrinya gak betah di rumah? Biasalah ibu-ibu kalau istrinya gak tahu diri. Anak saya matampan, gampanglah cari pengganti. Jawab Bu Fatma sombong. Jadi pengen lihat anaknya Bu Fatma. Sekarang seganteng apa? Pancing ibu-ibu yang lain sambil menaikkan alisnya memandang Bu Wati. Dan dijawab senyum licik Bu Wati karena sebelum kedatangan Bu Fatma, Bu Wati sendiri sudah memancing teman-temannya untuk bicara. Telepon dong, Bu, suruh ke sini. Pujuk teman Bu Fatma yang lain. Ya sudah, saya telepon. Kalau dia gak sibuk ya. Dulu kan Heikal pernah jemput saya, jadi kalian sudah pernah lihatlah. Ujar Bu Fatma kesal sambil mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Udah lama itu, Jeng, sudah pada lupa. Jeletuk salah satu ibu-ibu. Dua kali sudah Bu Fatma menghubungi ponsel Heikal. Tapi tidak dijawab dan yang ketiga kalinya akhirnya dijawab. Halo, Ma. Halo, kamu di mana sih, Kal? Susah banget hubungi kamu. Aku lagi ajak Satria main, Ma. Kenapa? Jemput Mama di kafe Utari yang ada di jalan selatan. Kafe tempat biasa Mama Arisan. Kamu dulu pernah hantar Mama ke sini. Tapi aku lagi nemenin Satria, Ma. Papa Ajaya yang jemput. Pujuk Heikal. Mama mau nyak kamu, Kal. Mama ada perlu sama kamu, bukan Papa. Kegel Bu Fatma membuat Heikal sedikit kesal. Iya, iya. Tunggu di sana. Jawab Heikal menutup ponselnya dan menggelar nafas panjang. Kenapa, Pak? Tanya Satria yang melihat Papanya sedikit kesal. Sayang, ayo ikut Papa. Kemana? Jemput Oma Kamu Arisan. Satria segera mengangguk patuh dan mematikan Playstation-nya. Ayah dan anak ini sedang bermain game baru yang diberikan Heikal pada Satria. Tapi karena Bu Fatma meminta dijemput, terpaksa Heikal menyudahi permainannya. Dan mengajak Satria untuk menjemput mamanya. Sebenarnya ini hal yang paling tak disukai Heikal. Dia paling tidak suka jika menjemput mamanya, Arisan. Karena banyak yang kepo dengan kehidupan pribadinya. Tapi mau bagaimana lagi demi baktinya pada orang tua. Muutam mau Heikal pergi juga menjemput mamanya itu. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.